Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua perkenalkan nama saya rela Citani Alivia dari program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Jumur pada sejak kesempatan kuliah kerja ini saya mengambil tema yaitu budidaya tanaman obat keluarga atau toga dan kebun bergizi di desa saya sendiri yaitu Desa Klasman Kecamatan Ginding Kabupaten Prabowo-Ninggu. Adapun tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah menumbuhkan rasa peduli-mungkinan dan yang kedua meningkatkan produktivitas masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Berikut akan saya tampilkan beberapa video dokumentasi dan step-by-step pembuatan jamu dari kegiatan kuliah kerja yang sudah saya lakukan dengan sasaran yaitu ibu-ibu di RT12 RW6 Desa Klasman Kecamatan Ginding Kabupaten Prabowo-Ninggu. Selamat menonton dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Pada minggu pertama kegiatan yang dilakukan adalah observasi lingkungan dan sasaran dengan menemui ketua paguyuban ibu-ibu RT12 RW6 Desa Klasman Kecamatan Ginding Kabupaten Prabowo-Ninggu dan juga melihat lahan yang akan digunakan sebagai tempat menanam toga. Kegiatan pada minggu kedua adalah sosialisasi terkait menfaat menanam toga dan diskusi tentang kegiatan yang akan dilakukan beberapa minggu ke depan mulai dari menanam hingga membuat produk jamu dan kelanjutan kegiatan tersebut. Dengan mematuhi protokol kesehatan dihadiri oleh ibu-ibu RT12 RW6 Desa Klasman Kecamatan Ginding Kabupaten Prabowo-Ninggu yang telah disetujui dan tidak keberatan dengan beberapa kegiatan yang akan dilakukan beberapa minggu ke depan. Untuk minggu selanjutnya yaitu minggu ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah sesuai yang disepakati yaitu menanam toga dengan beberapa bibit tumbuhan seperti kunyit, jahe, seledri, bawang preh, dan cabai yang kemudian akan digunakan sebagai bahan untuk membuat jamu. Kegiatan yang pertama adalah mengisi tanah ke dalam polybag, kemudian memberi pupuk kandang, meletakkan bibit tanaman, dan menyiramnya. Pada minggu keempat ini, kegiatan yang dilakukan hanya merawat bibit tanaman yang sudah ditanam, membuang sampah yang terdapat pada polybag, kemudian membuang beberapa bibit yang sudah mati. Untuk minggu kelima, kegiatan yang dilakukan adalah membuat produk jamu, kunyit asam, dan sinom. Bahan-bahan yang digunakan untuk jamu sinom adalah kunyit, air, daun asam, dan juga gula aren. Untuk jamu kunyit asam, bahan-bahan yang digunakan adalah kunyit, gula aren, air, dan asam. Step yang pertama yaitu mengupas kulit kunyit terlebih dahulu. Setelah dikupas, kunyit dipotong menjadi kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam air. Untuk jamu sinom selanjutnya, dimasukkan daun asam ke dalam air yang sudah dimasukkan kunyit tadi. Untuk jamu kunyit asam, sama seperti sinom tadi, step pertama adalah memasukkan kunyit yang sudah dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil ke dalam air. Kemudian memasukkan asam. Step selanjutnya, untuk jamu sinom dan kunyit asam, sama-sama dimasukkan gula aren ke dalam air yang sudah diberi kunyit dan daun asam, dan air yang sudah diberi kunyit dengan asam. Tunggu hingga mendidih dan aduk-aduk sebentar. Setelah benar-benar mendidih, kita saring terlebih dahulu ke dalam botol yang sudah disiapkan, agar isian-isiannya tidak ikut. Jangan lupa juga diberi label, label disini yaitu kunyit asam mami dan sinom mami. Sesuai yang sudah disepakati, produk jamu ini akan dijual atau diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga yang benar-benar tidak memiliki profesi apapun. Kemudian akan dipasarkan melalui door-to-door, pasar, whatsapp, dan facebook. Nah, bahan-bahannya bisa mengambil dari bibit yang sudah kita tanam sebelumnya. Untuk kedepannya, rencana yang akan dilakukan atau kelanjutan dari kegiatan ini adalah membuat variasi yaitu jamu yang diproduksi secara bubuk, bukan dalam bentuk minuman. Jadi, untuk jangkauan yang lebih luas, jamu tidak akan mudah basi lagi. Kemudian akan dipasarkan melalui media online seperti Shopee dan Lazada. Nah, sekian video dokumentasi dari kegiatan kuliah kerja yang sudah saya laksanakan. Semoga dari video tadi ada hal-hal yang bisa kalian ambil dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.